Shalom Bapak Ibu, pada saat ini saya berada di Pantai Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan hari ini saya mau bicara tentang Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang Oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Masmur 62 dikatakan Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang Daripadanya lah keselamatanku Banyak orang yang sakit, tekanannya naik, jantungnya parah, susah tidur Karena apa? Karena jiwanya tidak tenang Karena dia punya hati tidak tenang, hatinya gelisah, pikirannya tidak tenang Oleh sebab itu pikiran adalah medan perang Orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang mampu bersyukur kepada Tuhan Seperti apapun masalahnya, seperti apapun tantangannya dia akan tetap mampu untuk berkata terima kasih Tuhan Nah oleh sebab itu ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita Kita harus dekat dengan Tuhan Karena Alkitab berkata Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan datang kepadamu memberikan kelegaan kepadamu Nah artinya apa? Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya Setiap tantangan pasti ada ujungnya Saya percaya bahwa Tuhan kita Dia ahli dalam menyediakan berkat Dia ahli dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit Dia ahli dalam memberikan masa depan yang terbaik bagi anak-anaknya Apapun masalah dalam kehidupan ini Kita tetap ingat bahwa masih ada Tuhan dalam kehidupan kita Ketika sakit penyakit datang lalu dokter mengatakan tidak dapat disembuhkan penyakitmu ini parah Kita cukup berkata masih ada Tuhan Ketika orang berkata bahwa engkau tidak punya masa depan Engkau harus punya iman dan berkata Masih ada Tuhan Karena Tuhan kitalah Karena dialah yang memberikan masa depan Yang menjamin kehidupanmu Yang menyembuhkan sakitmu Karena tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa Bersama dengan Tuhan Kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dan luar biasa bersama dengan Tuhan Oleh sebab itu Bapak Ibu Jangan kita takut Jangan kita khawatir Karena Alkitab sudah berkata Hanya dekat Allah saja Aku tenang Mau masalah seperti apapun Kita akan tetap merasakan damai Merasakan sukacita Merasakan damai sejahtera dalam kehidupan ini Karena Yesus Kristus ada bersama dengan kita Yesus Kristus ada dalam rumah tangga kita Yesus Kristus ada dalam gereja kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita Yesus Kristus ada dalam hati kita Dan Yesus Kristus ada dalam pikiran kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih soalnya